Hai guys kembali lagi bersama gua Broin di video kali ini gua masih bermain creatures of the deep dan guys kali ini gua sengaja login dari awal ya karena ada update lagi guys ya Oke udah kemarin sih ini dapet hadiah hari kelima lumayan dapat jam dan new day Oke ini gua login jam setengah enam guys ya dan udah kelar guys klien gua dan udah ada tiga klien sepertinya Oke kita bisa create klien bisa gabung klien juga Oke jadi untuk membuka feature ini saja harus menggunakan 16 kayu guys ya kita bisa gabung disini guys ini Kings of the deep ini yang dibicarakan di discord kemarin ya Karma King yang bikin kayaknya Oke apa gua gabung sini aja guys ya dulu sementara ya sebelum teman-teman lain menyelesaikannya untuk membuka feature clan every day is a new day Oke bisa keluar juga habis keluar ada jedanya enggak guys ada jeda harika enggak tahu lah eh ID team ini ah Indonesia kah ah bukan guys benderanya kebalik nging gua kira tadi Indonesia guys eh namanya bukan nama indonesi Ali Tomek Woltek Ahoy there is oke Hai Crusales the seas oke kayaknya Hai baru ada tiga ya Hai Oke ini baru ada empat orang yang gabung cuma 15 orang guys yang bisa masuk guys eh oke bisa keluar ya oke gua coba keluar Hai hmm oke nya masih bebas guys bisa keluar masuk seenaknya sepertinya coba gua create clan eh bayar nging kalau bayar kayak gini beli eh lambangnya kalau kayaknya gua nggak bakalan bikin klan-klan dulu guys ya gua gabung sama klan orang dululah Hai yang dipakai sama karmaking memerlukan 200 jam guys ini emang orang kaya kayaknya guys yang ini ganti background oke eh kalau bikin klan perlu apa aja guys kita coba lagi sebentar ya gua lagi mikir ini kita bikin klan Ayo bikin klan Ayo bikin klan apa tidak guys Hai hmm Hai next apa ini next fishing Club Hai namanya tidak kelihatan guys kepanjangan sepertinya jadi nggak keren dong itu siapa sih yang bikin join gimana ini hmm bingung guys kayaknya gua enggak bikin dulu kali ya Coba kita bikin asal aja guys apa sih Bu apa nih eh kita iseng bikin dulu guys Apakah perlu jam juga untuk membuat suatu klan atau guild sama kayak guild ya Coba kita bikin asal dulu ID anglers apa sih yang ini ID gua kok gua ngikutin yang tadi English Indo English mungkin ya oke kelihatan guys jadi kalau mau buat klan saja perlu seribu koin aja guys seribu gold ya jadi amanlah murah desa untuk membuat satu klan tapi mengumpulkan orang yang masuk ke klan itu yang bakalan susah guys oke yang konsisten mainnya dan kayaknya gua gabung ke kings of the deep ini dulu guys buset guys lambangnya itu seharga 200 jem itu banyak kali buat gua jangan baru empat orang yang gabung ya karmaking walaupun dia bilang nggak ikut eh turnamen atau reng nggak ranking apa sih nggak rinket tapi dia 50k juga tercapai poinnya guys ya gua aja yang asal-asalan doang cuma 20knya oke bikin deskripsi klan ini juga kayaknya harus mikir dia dan ini cuma seorang saja yang nggak jelas nama klannya guys apa sih itu ini ada 10 orang yang udah gabung kayaknya dia temen-temennya ini guys udah janjian kayaknya guys arek ini gua kira orang indo tadi arek yonek lagi kenyo oke udah pada buka di hari pertama guys ya pasti masih banyak yang belum membangun klan ini guys oke dan join forces to catch the biggest fish and dominate the leaderboard oke jadi itu aja guys ya untuk klan kayaknya fitur chatnya kayaknya belum ada guys untuk party juga belum bisa sepertinya nanti kita update lagi guys ya apa yang bisa dilakukan oleh klan dan untuk video kali ini gua mau coba ke grid legs entah kenapa gua merasa setelah update kemarin guys gamenya jadi lebih ringan ya di hp gua maksudnya nggak tau lah di hp kalian udah ringan dari awal gua merasa gamenya lebih ringan pokoknya dan lagnya itu hilang guys oke gua coba mencari besi ya di hari di pagi hari ini di hari pertama setelah update ini gua merasa gamenya lebih ringan guys biasanya gua ke grid legs itu agak ngelag guys ya oke coba kita cache and drill sampai ketemu besi apakah gua bisa ketemu di pagi hari ini guys kita percepat nanti videonya guys oke guys kayaknya gua nggak oke hari ini ya nggak ketemu besi sama sekali kebetulan oke lah kok besar sekali guys oke ini drill gua sekarang besar sekali ya kalian bisa cek di video-video gua yang sebelumnya drill gua nggak sebesar ini oke akhirnya gua pengen ngatur kemarin guys biar besar jadi nggak terlalu fokus terus melihat reel yang kecil gua guys ini lebih gampang sih kalau kayak gini oke jadi gua nggak mengecilkan mata lagi apa sih yang ini pokoknya kalau reelnya besar kayak gini di layar jadi lebih gampang guys nariknya oke dapet maski lumayan lah dapet 200 koin kayaknya atau seratusan koin lah oke jadi update kemarin itu guys sebenarnya nggak mengupdate clan saja tapi memperbaiki juga grafik dan sistem gamenya ya jadi gua lebih gampang nangkap ikannya sekarang guys pas reeling fight ya karena lebih besar di layar gua guys sebelumnya gua merasa sangat kecil kelihatan di layar ya sampai gua deketin layar HP gua ke mata biar gua lihat besar reel-reelnya guys jadi nggak lewat-lewat mulu guys mencet reelnya itu lewat atau nggak ke perfect bar-nya gimana sih bilangnya pokoknya maksud gua itu guys intinya kalau lebih besar ya lebih hati-hati lah untuk biar nggak lewat dari perfect bar guys ya oke kita coba lagi sebentar lah untuk mencari besi disini gak ada besi guys oke maski lagi sepertinya jadi lebih gampang guys menurut gua bar reeling fightnya jadi besar di layar gua oke lumayan mudah-mudahan setelah bergantinya update ini seperti ini gua bisa menangkap hiu-hiu yang di Costa Rica ya kita coba nanti siang guys ya alright mudah-mudahan lah bisa menangkap semua ikan di game ini akhirnya setelah perfect bar-nya besar di layar gua oke dan lag-nya juga sudah menghilang lebih ringan sepertinya gamenya eh ini kok nggak naik-naik guys right wait 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 oke lebih gampang ngukur pencetan tangan gua jadinya guys ya oke dude padahal deket ya guys dari tadi nggak maju-maju oke alright maski lagi bintang 1 lagi oke udah mau penuh ini penuh sampah guys oke mungkin habis ini gua langsung back to the harbor guys kita cek harga dari maskinya berapa ya oke kembali ke pelabuhan guys kayaknya bukan hari gua untuk bertemukan besi hari ini dan gua mau daily spin dulu harus di pelabuhan ya guys melakukan ini gua baru sadar ya mudah-mudahan dapet jam jam is everything oke ya karena itu yang bisa beli semuanya guys ya utama untuk upgrade-upgrade anjing lah jauh zong guys gua sering banget zong guys setiap hari gua zong nggak dapet apa-apa guys di daily spin ini goblok lah alright kita jual maskinya anjing cuma 114 coin hmm tidak worth it untuk dicari oke yang ini 126 ya padahal bintang 1 juga kalau sampah mah di bawah 30 semua guys sekarang oke gua jual ya kayunya gua jual nying lupa harusnya gua taruh lagi stoknya di lockbox ya oke thank you guys for watching and don't forget to like comment and subscribe and see you guys in the next video jadi update kali ini sangat memuaskan gua guys see you guys in the next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax